Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Matius, pasal 15. Beberapa orang farisi dan para pemimpin orang Yahudi yang lain datang dari Yerusalem untuk mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Mengapa murid-muridmu tidak menaati adat istiadat Yahudi yang sudah turun temurun? Tanya mereka. Mereka tidak mencuci tangan sebelum makan. Yesus menyahut, mengapa adat istiadat kalian melanggar perintah Allah? Misalnya, hukum Allah ialah, hormatilah ayah dan ibumu. Barang siapa menyumpahi orang tuanya harus mati. Tetapi kalian berkata, sekalipun orang tuamu dalam kekurangan, uang tunjangan untuk mereka boleh kau berikan kepada Allah. Jadi, dengan peraturan yang dibuat oleh manusia, kalian meniadakan hukum Allah, yaitu hukum untuk menghormati dan memelihara orang tua kalian. Kalian orang munafik, nubuat Nabi Yesaya mengenai kalian sungguh tepat. Orang-orang ini mengatakan mereka menghormati aku, tetapi hati mereka jauh sekali dari aku. Ibadat mereka sia-sia, sebab mereka mengajarkan hukum-hukum manusia, bukan hukum-hukum Allah. Kemudian Yesus berseru kepada orang banyak itu dan berkata, Dengarkan dan camkanlah apa yang aku katakan. Kalian tidak akan dinajiskan oleh makanan yang dianggap haram. Yang menajiskan ialah perkataan dan pikiran. Kemudian para murid datang dan berkata kepadanya, Ucapan guru telah menyinggung hati orang-orang farisi. Yesus menjawab, Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku akan dicabut. Jadi jangan heraukan mereka. Mereka adalah pemimpin buta yang memimpin orang buta. Dan kedua-duanya akan terjerumus ke dalam parit. Kemudian Petrus meminta supaya Yesus menerangkan apa yang dimaksudkan dengan ucapannya bahwa orang tidak dinajiskan oleh makanan yang dianggap haram. Tidakkah engkau mengerti? Tanya Yesus kepadanya. Tidakkah engkau tahu bahwa segala yang kau makan akan melalui saluran pencernaan dan kemudian keluar lagi? Tetapi kata-kata yang jahat keluar dari dalam hati yang jahat dan menajiskan orang yang mengatakannya. Karena dari dalam hatilah keluar pikiran-pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, dusta, dan fitnah. Inilah yang menajiskan. Tetapi makan tanpa terlebih dahulu menjalani upacara mencuci tangan sekali-kali tidak menyebabkan kenajisan rohani. Mujizat untuk wanita kanaan. Lalu Yesus meninggalkan tempat itu dan berjalan ke daerah Tirus dan Sidon. Seorang wanita kanaan yang tinggal di tempat itu datang kepadanya serta memohon. Kasihanilah saya ya Tuhan, anak Raja Daud. Anak perempuan saya dirasuk roh jahat yang terus-menerus menyeksanya. Tetapi Yesus sama sekali tidak menyahut. Kemudian para murid minta supaya Yesus mengusir wanita itu. Suruhlah perempuan itu pergi, kata mereka, karena dia terus mengganggu dengan permohonannya itu. Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, aku diutus untuk menolong bangsa Yahudi, yaitu domba-domba Israel yang hilang, bukan bangsa yang lain. Tetapi wanita itu mendekat serta menyembah dia sambil memohon lagi, Tuhan, tolonglah saya. rasanya tidak patut mengambil roti dari anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, kata Yesus. Benar, sahut wanita itu. Tetapi anak-anak anjing pun dibolehkan memakan remah-remah yang terjatuh dari meja. Hai ibu, kata Yesus kepadanya, imanmu sangat besar, permohonanmu dikabulkan. Pada saat itu juga, putrinya sembuh. Yesus memberi makan empat ribu orang. Yesus kembali ke tepi danau Galilea. Ia naik ke sebuah bukit dan duduk di situ. Banyak orang datang kepadanya membawa yang lumpuh, yang buta, yang cacat, yang bisu, dan banyak yang lain. Lalu menempatkan mereka di hadapan Yesus. Ia pun menyembuhkan mereka semua. Sungguh suatu pemandangan yang menakjubkan. Orang yang belum pernah mengucapkan satu kata pun, sekarang dapat berbicara dengan penuh semangat. Yang tidak berlengan, atau tidak berkaki, mendapat lengan dan kaki yang baru. Yang timpang, dapat berjalan, dan melompat-lompat kian kemari. Dan yang tadinya buta, dapat memandang keadaan sekelilingnya. Orang banyak menjadi heran, dan memuji Allah orang Israel. Kemudian Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, Aku sangat kasihan kepada orang banyak ini. Sudah tiga hari, mereka bersama-sama dengan aku di sini, dan mereka sudah kehabisan makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pergi dengan perut kosong, nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menjawab, Di gurun seperti ini, dari mana kita dapat memperoleh cukup makanan untuk memberi makan orang sebanyak ini? Yesus bertanya kepada mereka, Berapa banyak makanan yang ada pada kalian? Mereka menjawab, Mereka menjawab, Tujuh roti dan beberapa ikan kecil. Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Ia mengambil ketujuh roti dan ikan itu, lalu mengucap syukur kepada Allah atas makanan itu. Ia membagi-bagikan makanan itu, serta menyerahkannya kepada para murid, supaya diberikan kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Semuanya ada empat ribu orang, belum terhitung wanita dan anak-anak, dan ketika sisa-sisanya dikumpulkan, ada tujuh keranjang penuh. Kemudian, Yesus menyuruh orang banyak itu pulang, dan ia naik ke rahu, menyeberang, ke Magadan. Terima kasih.